Dalam hari jadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun yang bertempatan pada 10 Agustus 2022. Berbagai harapan ditaruhkan masyarakat Tanjung Jabung Barat, salah satunya listrik dan air bersih, yang masih menjadi persoalan masyarakat Tanjung Jabung Barat hingga saat ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jack TV, inspirasi kita. Di usia ke-57 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berbagai perubahan dan pembangunan di Tanjung Jabung Barat terus diupayakan agar dapat dirasakan masyarakat baik dari tingkat desa hingga kecamatan, hingga takayal berbagai harapan pun ditaruhkan oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat. Lamsur, salah seorang warga Kuala Tungkal mengatakan, pada hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun ini, berbagai capaian pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Hairan telah ada perubahan, meski capaian tersebut belum sempurna. Selain itu, ia berharap kedepannya sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi, karena hal ini dinilai dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Masyarakat Tanjung Jabung Barat, ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal terutama masalah ekonomi masyarakat ya. Jadi, walaupun kondisi sekarang masih pandemi, paling tidak ada gerakan-gerakan moral di dalam mendukung ekonomi masyarakat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kita lihat dengan ekonomi yang sulit saat ini, ini perlu terobosan bagi pemerintah daerah di dalam juga memperbaiki ekonomi masyarakat. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Gunawan, yang berharap pada hut Tanjung Jabung Barat ke-57 tahun ini, permasalahan listrik maupun air bersih dapat ditingkatkan, sebab listrik normal dan air bersih merupakan dambaan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Harapnya lebih maju lagi, sekarang sudah agak maju, sekarang lebih maju lagi lah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu yang ke selanjutnya ya. Selain itu apa lagi nih? Selain itu ya, di silah kendala itu masih ada, jangan istilahnya positif saja, negatifnya ada juga. Masalah ya, istilahnya listrik dengan air ini sekarang itu masih ada kendala juga. Selain itu, mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, dua periode Usman Ermulan mengatakan, ia berharap pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan, program visi dan misi Tanjung Jabung Barat berkah dapat terrealisasi hingga masa jabatannya berakhir. Sebab janji politik sesuai visi dan misi diharapkan dapat terlaksana, selain itu dari sisi pertanian dan perkebunan, ia juga berharap dapat ditingkatkan. Sebab sektor pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama bagi masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Kita ini bagaimanapun harus bagaimana meningkatkan pendapatan dari sejarah rakyat. Itu dulu. Ya, apapun APBD segala macam, ya rakyat untuk peningkatan, apa kesejahteraan rakyat itu harus menjadi utama. Tingkatkan produksi pertanian, ya kan, produksi perkebunan, kendalikan harga pemerintah. Nah, kemudian, saya selalu usul dengan gubernur, supaya Roro itu jangan sampai berhenti di Batam, tapi lanjutkan sampai di Jongho. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!